Hai Niko sekarang saya menjelaskan proses hand sanding di sanding adalah untuk meratakan gila-gila ini dilatakan dan hasilnya bisa miror-mirror itu untuk bahan-bahan tempat biasanya itu kelasnya rapi jadi gede-gede sanding ini kita ingin menggunakan ini time buat tipis terus ini ini sebenarnya bisa kayu bisa besi bebas mempunyai untuk mempunyai tempatan mempunyai gosok kebiasaan yang diperlukan itu ampasnya dari yang akar ya dapatnya kita yang akar 80 20 400 itu harus untuk paling lebih di-2.000-2.000 ke-2.000 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 ini kita gosok kalau dia berasa ada rongga ini kita kasih aja kali ini bapak-bapak kita bisa mulai proses hand sanding itu waktunya cukup lama tergantung kita legokan juga sama amplas-amplasnya juga lumayan cukup banyak Pak kita mulai saja proses proses hand sanding pertama kita pakai amplas kasar ini amplas 80 ya ada beberapa dok 80-80 nah kita mulai ini proses hand sanding selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tempat ini ini ada beberapa tempat yang legoh ini banyak bareng-bareng ini harus hilang biar hasilnya bagus prosesnya mungkin lama nanti kita coba skip ya dulu coba satu titik aja Oh ya bilang jangan ditajemin dulu ya kalau mau dapet mata aja tuh nggak mau tajep aja bahaya kita lanjut nanti kamplasnya agak halus sampai semua baris-barisnya hilang lanjut lagi tadi udah yang dicerit berapa 1120 terus sekarang pakai yang amplas 400 yang ini sudah sini amplas 400 yang segini yang isi ini masih 120 bedanya terlihat kuratannya lebih halus yang ini yang ini dulu nanti kita susin tuh sudah mulai kedatangan asik enaknya udah dibandingin yang pertama walaupun ada beberapa titik yang belum bikin ini belum agak dalam mancapai ya kita coba lagi coba yang 400 500 kelima jendul biar enggak selesai kita maju dulu dikit ya Hai kelihatan sih nah cari posisinya enak aja biar gila yang enggak goyang-goyang kelihatan kebali ya ini yang lebih bagus memang prosesnya komor ajim makin makin bagus baru-barian beginilah makin bagus makin bagus makan waktu yang bagus ini apa sudah mulai sudah mulai cukup halus ini namanya handshending ini kalau itu lanjut ke grid yang lebih halus yang lainnya kebetulan 6 plus saya udah habis sayang aja ini kita pakein ini grid berapa ya marah 4.000 atau 4 makin barisnya makin miram dia akan makin bagus makin miram dia akan makin bagus lagi yang plus yang lebih lagi ini ada amplas 1.500 harus pakai aja tapi yang ini nampaknya harus rajin dan banyak waktu uang kira-kira ini buat itu aja ya nggak sampai tuntas nah ini hasilnya sudah halusnya tuh kita buka ya kita pengen tahu hasilnya yang belum setelah hand-sending ini udah nah ini belum nih belum gelombang-gelombang ini yang belum nih banyak ada bekas tempat-tempatan ya segala macem bekas baret-baret di gerinda sebelumnya sih di gerinda dulu ya biar nggak terlalu terlalu lama di procesasi hand-sendingnya ini yang belum nah ini yang sudah ya itu aja kalau mau lebih bagus ya lebih teliti diusahain yang kayak gini-gini semuanya kayak gini-gini hilang nanti sudahnya di otosol ya cukup sekian Masa-masa Mas Salam selanjutnya tadi tadi kita udah proses hand-sending menggunakan beberapa amplas ini hasilnya bila yang kayak sudah hand-sending terus dikasih ini dikasih otosol nih otosol asli gosok nah ini nah ini yang dinamakan hand-sending ini nggak bagus sih kok kalau didiat cara asli nggak bagus tapi lumayan buat menghindari karak biar karak nggak terlalu dikembang biar karak 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 biar karak